Susana sama antologi rasa tuh bikinnya back to back gitu. Jadi kemarinnya saya pake wig, besoknya saya cekot wig. Dan jadi ga begitu terlalu ada judah yang terlalu panjang dan seneng banget. Dan fokusnya sekarang di film antologi rasa ini kalo bisa dibilang nih film yang saya banget. Karena maksudnya tahunnya jelas tahun 2000. Seberapa sekarang? 2019. 2019. Dan main juga ga begitu terlalu narik karakternya yang susah-susah banget. Dan main sama anak-anak yang udah kemarin main sama orang tua. Oke, bercanda bercanda. Jadi kayak karakternya Satria itu kan ngomongnya kan tahun 80-an. Pelan gitu segala macem. Sementara kalo karakternya di antologi rasa itu kan yang eksplosif gitu. Anak sekarang banget gitu. Jadinya ga begitu terlalu kerasa. Cuman yang paling susah itu adalah ngebagi waktu dimana saya baru syuting selesai jam 12 malem. Dan besok jam 7 paginya saya harus ada di lokasi set beda dengan karakter yang beda. Itu aja sih. Yang sulit. Atau suka ke bawah ga sih peran sebelumnya sampe ini? Satria. Satria ke antologi rasa? Gak mungkin, gak mungkin. Soalnya kan kayak kalo Satria itu saya ber-acting banget gitu. Itu acting jadi orang lain gitu. Kalo misalkan karakternya yang si Haris ini kan di 2018 gitu. Jadi ga begitu terlalu kebawa-bawa gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.